Hai Oke ini adalah saya yang enggak bisa ikut seperti Adrian dan lain-lain Hai saya coba live streaming kan di Facebook page kelasku digital coba bentar saya tes dulu ya benih tes udah udah bisa Hai udah bisa kalau di live live YouTube masih belum kuat nih sinyalnya Oke hari ini kita membuat Google site beberapa temen sudah bikin ini ada yang bikin tentang Jawa Tengah Wah keren banget nih ada video Klaten Hai wah ini belum pernah ke buruk budur juga nih kemudian tentang Adrian Hai nah ini gamenya nah kalau kita embed gamenya nanti bisa dimainkan di sini Hai tuh kan lagi lemot ya Nah ini cara ini punya tristo ya Hai tuh tinggal nambahin punya mu sendiri ya Hai punya gini sendiri ini punya Matteo keren ini dikasih hidernya dikasih foto Hai 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 yang ngasih link nanti gue ini sudah bilang coba kasih ke Suma ia belum nanti di di cek lagi cara copy pastanya ya ya ini Mas Gipta Hai Darkcoder ya Hai 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 ini gamenya Mas Gipta bisa dilihat nih Lalu remix aja Karena rumit Dan terakhir Oh ini Bu Henny Terakhir di si gembur kucing Lucu Dan kucingnya Bu Henny hilang yang putih Jadi kangen kan Oke Kalian mau buka lagi Untuk ngedit dimana Bisa buka google drive Pasti otomatis punya Google drive Buka drive google.com Dari email yang Disimpan tadi Kemudian klik website nya Klik website nya Nanti akan seperti ini Ini yang contohnya Bu Henny Yang website Bona Nah Website itu Atau landing page itu kan ibaratnya Kalau landing page ibaratnya seperti Brosur Kumpulan informasi kita Yang isinya harus Harus kita siapkan Nah biasanya itu banyak kan Ada yang about me My project My book How to contact me Kayak gitu kan Nah itu namanya page Banyak page Maka tadi Setelah ngeklik Kita edit Jadi yang sudah kalian publikasikan itu bisa di edit lagi Lalu klik Awalnya kan gini pasti tampilannya Lalu pilih halaman Kita tambahkan halaman Halaman itu satu halaman Gini namanya ya Nah awal Yang bentuk rumah Itu halaman muka Atau home Kita tambah Ini ada tambah Halaman baru Pilih halaman baru Nama halaman Misalnya About me Misalnya About us Atau about me Boleh Atau tentang saya Di bahasa Indonesia Tentang kami Misalnya Atau tentang bona Karena ini bona Jadi tentang bona Tentang bona Selesai Nah nanti akan Muncul Halaman baru yang bersih Nanti kita bikinnya sama aja Kayak bikin halaman muka Nih Mau ke halaman muka Jadi urut-urutannya Apa Kayak Kayak urutan kita ke photoshop Itu loh ya Jadi ada disini Belakangan Misalnya lagi Misalnya Mau Hasil karya bona Karya bona Atau galeri Galeri bona Kalian mau bikin apa Terserah misalnya Project ku Atau Ide ku Atau Terus ini cara kontak Kontak bona Namanya brosur Pasti endingnya Harus ada kontak Contoh Sumaiya Sumaiya bikin kelas Mengaji kan Ya Nanti bikin seperti ini ya Nah Perhatikan di atas ini Langsung muncul Navigasinya Otomatis Kita gak perlu insert Apapun Jadi sesuatu Yang Navigasi itu apa ya Kalau di kapal itu Arah ya Nah ini namanya Nav Navbar Navigasi bar Nanti kalau bikin website Beneran pakai coding Sama aja Konsepnya juga gini Cuma kita coding Sendiri Jadi ini Navbar nya Menunjukkan berbagai Halaman yang kita Bisa klik Jadi kalau mau Kembali ke halaman Muka Ya Ini tadi Terus Ini misalnya kan Misalnya ada brosur Brosurnya sumaiya Mengaji online Mengaji online Dikasih dulu Videonya Anak yang sedang mengaji Terus materinya apa Singkat-singkat aja Jadi halaman muka Jangan terlalu rapat Jangan terlalu banyak Kemudian orang kan Apaan sih ini Oh Tentang kelas mengaji Lihat Udah Wah aku tertarik Ini pengen daftar Nah itu kasih kontak Kontak Untuk Mendaftar mengaji Misalnya Whatsapp Atau Telegram Atau email Macem-macem Nah galeri Misalnya untuk sumaiya Kasih foto-foto Anak yang sedang mengaji Atau yang menang lomba Atau yang prestasi Kayak gitu Ya Nah kalau Ada-ada yang tadi Bisa diteruskan nih Misalnya Mateo News Mau newsnya Tentang apa Ini homenya Ini apa Siatotelang apa ya Mungkin Tentang marvel Kemudian tentang disney Tentang teknologi Tentang Edukasi Apa gitu Untuk Page nya Nah sekarang Di tiap page Bisa kita kasih apa Terserah Kalau misalnya Tentang Ini biasanya Kita klik lagi Yang sisipkan Kalau tentang Biasanya Gambar profil orang Lalu keterangan Nah kayak gini ya Ini gambarnya Ini Gue ini contohin Misalnya tentang Bona Ini Siapkan foto kalian Yang paling bagus Boleh foto Boleh ngedit sendiri Langsung Bona Ini Bona Si gajah kecil Ngeti gak Nanti cari ya Di komik Bona Dan rongrong Eh di komik Bobo Bona Si gajah kecil Bona adalah Bona adalah Gajah kecil Terbalalai Panjang Temannya Rongrong Bona Berkulit Pink muda Berbeda Dengan Gajah Pada Yang berwarna Abu-abu Namanya Tentang Berarti harus Menjelaskan Profil diri Bona Dan rongrong Cerita Ada di Majalah Buku Cerita Bona Dan rongrong Ada di Majalah Buku Nah Kayak gitu Kalian Tentang Tentang Boleh Pakai Tentang Boleh Enggak Boleh Jangan Khawatir Akan Disimpan Otomatis Yang penting Websitenya Eh Internetnya Bagus Nanti Akan Kesimpan Nah Karena Ini Sudah Ada Tentang Bona Maka Enggak Usah Dobel Di Sini Nah Ini Nanti Bisa Diganti Atau Dihapus Langsung Gambar Tentang Bona Gitu Misalnya Jadi Enggak Dobel Informasi Kecuali Kalian Nanti Nanti Ngasih Link Nanti Saya Kasih Tahu Cara Nge-link Ke Page Page Yang Lain Oke Bona Ini Gambar Coba Saya Browsing Bona Dulu Bona Gajah Kecil Artu Oh Ada gambar Nggak ya Nah Itu Bona Nah Ini Bona Berlalai Panjang Ini Agak Save Dulu Oke Save Dulu Lalu Kita Masukkan Gambar Bona Nah Ini Tentang Bona Upload Oke Nah Kayak Gini Ya Kemudian Kontakt Bona Biasanya Kontakt Sama Tentang Itu Beda Kontakt Kontakt Itu Cuma Tulisan 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 Bisa Pake Kontak Teks Aja Ini Adalah Cara Untuk Menghubungi Bona Secara Langsung Misalnya Ini Nomor Whatsapp Oh Dia rapi Dikasih Bullet Nomor 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 Telegram Kemudian Apalagi Email Dan lain Misalkan Ingin Menambahkan Kotak Link Kita Bisa Memasang Tombol Nah Ini Biar Ada Bedanya Kita Kasih Komisa Udah Ada Di Tutorial Lalu Kita Kasih Tombol Tombol Chat Whatsapp Misal Ini Tautannya Bu Henny Yang Yang Diinget Kalian Beda Sendiri Biar Menunjukkan Aja Nah Ini Adalah Tombol Bisa Digeser Ini Tombol Kita Ngasih Tau Bisa Klik Atau Bisa Langsung Klik Tombol Berikut Tapi Kalau Kalian Tidak Menawarkan Apapun Nggak Usah Masang Tombol Chat Whatsapp Nanti Orang Ngeklik Aneh Aneh Dan Tombol Tombol Yang Lainnya Sama Misalnya Group Telegram Ini Bani Taruh Telegram Channel Ini Channel Channel Salah Channel Nah Ini Bisa Ditaruh Jajar Kesini Oke Posisinya Ya Kontak Sudah Tentang Sudah Kemudian Galeri Kalau galeri Biasanya Gambar Semua Gambar Nah Gambar Kemudian Pemisah Nanti Harus Nyari Gambar Dulu Banyak Kemudian Tekstnya Ini Menunjukkan Keterangannya Misalnya Bona Disini Bona Disitu Dan Lain Lain Kemudian Ya Maya Lihat ya Ini Publikasikan Lagi Kita Sudah Publikasikan Lagi Lalu Klik Lagi Publikasikan Klik Lagi Publikasikan Ini Peninjok Dipublikasikan Saat Ini Tambah Tambah Sudah Belum Nah Kita klik Lagi Publikasikan Ini Preview Ada Sebelah Kiri Kalau Sudah Ditambah Page Oh Lemot Nanti Ada Nav 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 Layarnya Responsif Responsif Sesuai Sesuai Ukuran Layar Maka Dia Jadinya Ini Sandwich Ini Istilahnya Sandwich Bar Yang Tumpuk 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 Itu Sandwich Nah Pasti Ini kan Tidak ada Yang Lawas Yang Lama Ini Berarti Ada Menunya Dan Navigasinya Ini Istilahnya Menu Sandwich Bar Ini Tidak ada Lalu Kita Publikasikan Lagi Oke Sudah Nih Lihat Di bawah Situs Anda Berhasil Dipublikasikan Klik Lihat Mana Kalau Enggak Kita Kita Lihat Yang Di Share Dulu Awal Oh Ada Di Kelas Pedigital Website Dona Apa Namanya Tidak ada Perubahan Dimana Memuncul Kananya Wait Minjau Lihat Situs Yang Dipublikasikan Ini Nah Ini Situs Yang Dipublikasikan Nah Iya Lihat Yang Diklik Di sini Di atas Tidak Usah Ketik Sendiri Di atas Ini Klik Dulu Sampai Muncul Ada HTTPS Lalu Di Blok Di Blok Itu Bisa Di Diarahkan Gini Atau Klik Dua Kali Nah Klik Dua Kali Penuh Klik Kanan Copy Paste Gak Usah Di Taini Gak Usah Disortan Gak Apa Ini Kan Ngasih Tau Aja Nah Hasilnya Kita Sudah Punya Page Baru Ini Alaman Buka Intin Tentang Bona Ini Kontak Bona Galeri Bona Tinggal Isinya Diperbaiki Satu Persatu Kenapa Kemarin Disebutkan Lebih Baik Kita Bikin Sketch Karena Kalau Sudah Punya Sketch Kita Siapkan Juga Materinya Kalau Perlu Gambar Kita Bikin Dulu Satu Folder Gambar Aset Gambar Kalau Video Kita Kumpulkan Dulu Linknya Dan Lain Lain Kalau Tulisan Juga Kalau Kalau Bisa Ngetik Langsung Boleh Kalau Harus Disiapkan Disiapkan Dulu Jadi Tidak Lama Terutama Gambar Kalau Tulisan Mungkin Kita Langsung Ngetik Kalau Gambar Kan Upload Link Dan Lain Lain Itu Harus Disiapkan Nah Ini Sudah Jati Kita Versi Baru Landing Page Atau Website Dengan Beberapa Kontak Yang Penting Adalah Karena Ini Kalian Belajar Jangan Sebutkan Detil Informasi Kalian Sekolah Tanggal Lahir Usia Nama Lengkap Juga Tidak Usah Nama Ibu Bapak Tidak Tidak Usah Jadi Data Data Beribadi Tidak Usah Alamat Rumah Tidak 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 Bantu Mama Bapak Atau Bapak Di rumah Ayah Atau Ibu Atau Temen Atau Pak D Bude Misalnya Ada yang Punya Bisnis Jualan Misalnya Jualan Kripek Aku Bikinkan Aku Bikinin Website Nanti Kasih Tombol Yang Mengarah Whatsapp Instagram Tokopedia Sofi Bisa Pakai Ini Tidak Usah Coding Untuk Keperluan Awan Tidak Usah Belajar Coding Tidak Tidak Oke Sambil Praktek Sudah Kalian Sambil Praktek Untuk Maya Terutama Linknya Caranya Gitu Tadi Ngeshare Caranya Gitu Tidak Usah Ngetik Senggiri Repot Karena Ada Satu Saja Karakter Yang Kurang Ini Kan Harusnya Gini Tadi Yang Dishare Maya Kurang Tidak Tanda Tanya Tidak Aut User Aut User Sama Dengan Satu Ini Kan Tidak Ditulis Juga Jadi Salah Coba Yang Punya Maya Tadi Saya Tak Akali Coba Ntar Pilih Oke Home Nah Ini Kan Oh Ini Juga Boleh Oh Iya Kenapa Dia Tidak Mau Untuk Membagikan Url Klik Saja Atasnya Nah Sama View Jawa Tengah Website Home Mungkin Ada 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 Karakter Karakter Itu Huruf Dan Angka Dan Apapun Yang Belum Diketik Dan Harusnya Tidak Usah Ngetik Sendiri Harusnya Dikopy Paste Paste Oke Silahkan Menambahkan Page Baru Kalau sudah Latihan Nambahin Page Nanti Bisa Bikin Berbagai Jenis Website Nah Untuk Tema Ini Tinggal Cuma Warna Gambar Ini Kalau Di Streaming Pasti Lemot Gini Karena Online Banyak Nah Ini Ganti Gambar Ganti Ganti Tampilan Gitu Ada Atribut Disisipkan Ada Nambah Halaman Oh iya Menambahkan Link Ke Halaman Belum Dicontohin Sama Contoh Gimana Ya Se Se Bisa Tombol Aja De Text Ikuti Kegiatan Borna Di Halaman Galeri Borna Klik Disini Misalnya Ada Disini Sisipkan Nah Ini Ya Menambahkan Link Ke Halaman Nah Ini Nanti Diklik Screenshot Juga Taruh Di Galeri Borna Ini Halaman Galeri Borna Terapkan Nah Ini Nanti Ngekliknya Langsung Ke Halaman Jadi Kita Menambahkan Tautan Itu Tidak Harus Cuma Di Apa Namanya Website Lain Atau Di Scratch Atau Di Youtube Tapi Bisa Ke Sini Ke Halaman Kita Sendiri Halaman Kita Sendiri Ini Nanti Ya Ini Publikasikan Seperti Tadi Nanti Kelihatan Contohnya Nah Nah Ini Ikuti Kegiatan Bona Di Halaman Galeri Bona Ya Kadang Orang Bukanya 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 Hp Atau Di Tab Atau Ipad Yang Kecil Gak Segede Letop Gak Tau Disini Ada Navbar Ini Istilahnya Navbar Nanti Gue Tulis Navbar Navbar Nah Dia Bisa Klik Disini Nanti Langsung Ke Bagian Galeri Bona Gitu Ya Oke Publikasikan Lagi Kalau sudah Diedit Apalagi Yang Baru Sudah Link Sudah Ember Sudah Oh ya Sematkan Sematkan Gambar Drive Misalnya Ini Untuk Drive Oke Kita Masukkan Contoh Text Dulu Contoh Memasukkan Graph Kalau sudah Pernah Membuat PowerPoint Untuk Presentasi Dan Ditaruh Di Google Site Kita Bisa Memasukkan File Presentasi Di Google Slide Melalui Drive Atau Google Drive Nah Kita Masukkan Ini Drive 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 Google Site Itu Bagian Dari Drive Ya Tunggu Ada Dimana Ada Enggak Ya Ebook Presentasi Buka Modul 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 Nah Ini Ini Adalah Bentuk Presentasi Bentuknya Google Slide Seperti PowerPoint Nanti Nanti Bisa Di Klik Klik Di Panah Tunggu Ini Di Gecer Tengah Biar Bagus Yap Oke Publikasikan Lihat Lagi Hasilnya Dulu Nah Ini Nanti Bisa Berbentuk Google Slide Semoga Yang Itu Bener Oke Tunggu Ini Publikasikan Iya Ini Kayaknya Bisa Atau File Ebook PDF Nah Ini Kita Bisa Membukanya Pake Apa Oh Discroll Discroll Pake Discroll Jadi Kalau ada Yang sudah Belajar Bikin Presentasi Pake PowerPoint Lalu Simpen Di Google Drive Save Save As Google Slide Nah Nanti Bisa Dilihat Discroll Jadi Misalnya Tugas Presentasi Dari Sekolah Misalnya Dalam Bentuk Google Site Digedein Oh Another View Jadi Google Slide Slide Itu Bagian Dari Google Drive Jadi Connect Kesemuanya Google Doc Dokumen Google Slide Google Drawing Nah Ini Di Scroll Misalnya Juga Sumaya Bikin Kelas Maji Itu Bikin Materi Dasar Bisa Ditaruh Disini Jadi Orang Lihat Belajar Apa Aja Gak Usah Terlalu Lengkap Karena Dilihat Umum Itu Itu Adalah Konsep Memasukkan Drive Nah Untuk Kalian Yang Usianya Di Bawah 13 Tahun Gmail Harus Pake Orang Tua Karena Nanti Connected Ke Google Drive Dan Itu Aturan Dari Google Google Drive Itu Apa Nanti Lihat Di Google Jadar Tentang Google Drive Nah Ini Google Drive Adalah Layanan Penyimpanan Milik Google Nah Salah Satunya Adalah Google Site Membuat Google Site Otomatis Akan Kesimpan Di Google Drive Oke Sudah Ada Yang Menambahi Halaman Baru Oh Kok Gedip Gedip Yang Streaming Saya Hentikan Dulu Ya Gak Kuat Ini Kayanya Materi Utama Menambahkan Page Sudah Nanti Adrian Dan Lain Lain Yang Belum Ikut Gak Apa Akhiri Dulu Sampai Sampai